Pengurus Wilayah Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia atau POR di Provinsi Jambi resmi dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Besar POR di Jambi, Andi Jamarodulung dengan harapan Provinsi Jambi menjadi patokan Domino Indonesia. Pelantikan Pengurus Wilayah Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia atau POR di Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Gedung Putih pada Senin 22 Agustus 2022. 100 orang resmi dikuguhkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar POR di Andi Jamarodulung dengan Ketua POR di Jambi, Kemas Arsyad Somad. Dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus POR di Kabupaten Kota secara langsung dilantik oleh Ketua POR di Jambi. Andi Jamarodulung, Ketua Umum Pengurus Besar POR di mengatakan Jambi merupakan salah satu provinsi dengan progres yang luar biasa dan melantik 8 kabupaten kota. Dalam waktu dekat, Peng Prof. akan melantik seluruh kecamatan. Pelantikan POR di Jambi adalah yang ke-15 dan segera melantik 3 provinsi lagi sehingga bisa mengikuti pon yang akan datang. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melantik 3 lagi di bulan Agustus ini. Dengan demikian setelah 18 provinsi yang sudah dilantik maka cukup sudah persyaratan dari KONI yaitu separuh plus 1 provinsi yang dilantik sudah bisa terdaftar sebagai cabang olahraga resmi dan bisa mengikuti pon di Aceh dan Sumatera Utara yang lain. Hari ini kami sangat bergenjura karena di samping melantik Provinsi Jambi juga melantik 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Saya berharap bahwa Jambi ini merupakan provinsi yang pintu atau jendela Sumatera. Jadi kalau kita melihat perkembangan POR di tidak usah ke provinsi lain cukup melihat Jambi karena disinilah pemilik. Kemas Arsyad Somat, Ketua POR di Jambi menjelaskan POR di merupakan komunitas masyarakat yang sudah lama ada di sekitar lingkungan masyarakat. Dirinya dan pengurus berinisiatif mengkoordinir dinir dengan memenuhi persyaratan dari pusat sehingga domino ini menjadi salah satu cabang olahraga nasional. Selain pelantikan, juga akan diadakan turnamen di Jambi dalam memilih perwakilan untuk mengikuti pon yang akan datang. Begini kegiatan hari ini adalah pelantikan POR di Provinsi Jambi dan 8 kabupaten POR di Kampak Tindak. Di samping cara pelantikan juga ada pertandingan turnamen di Jambi. dengan hadiah satu, motor, kemudian ada kulkas, tipi, kemudian pasangin. Kita harapkan bahwa karena ini kan POR di ini kan komunitas masyarakat yang selama ini pertembaran di masyarakat kemudian main dapur. Demi ini. Iqbal Jek TV melaporkan.